beda antara laki-laki dan perempuan dalam sholat kalau laki-laki ya seperti yang keterangan yang kemarin juga perempuan beda dengan laki-laki di dalam sholat dalam 5 perkara Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh walmaratu utawi wang waddon ikutu khalifu mulayani sokwamar'a arrojula ing wang lanang filkhom sati ing dalam limang perkara almakurotikan tentutur kalau kemarin ya pada pertemuan yang lalu Kita membahas Beda antara laki-laki Dan perempuan dalam sholat Kalau laki-laki ya Seperti yang keterangan yang kemarin Juga perempuan Beda dengan laki-laki Di dalam sholat dalam Lima perkara Yang telah disebutkan Di atas Fa innahu fa innaha Tadumu ba'duha ila ba'din Fa innaha mongkosak temani Mar'ah Iku tadumu ngumpul Na sopa si mar'ah Ba'duha ing sebagiani Mar'ah, anggotani mar'ah Ila ba'din mar'in Sebagian kang liyo Batul si kumong konem Nemplek na sopa si mar'ah Batna ha utonem mo'no Sopa mar'ah Batna ha ing watangi mar'ah Bifak dayi ha Kelawan pupu lorone mar'ah Fi ruku iha ing dalem ruku e mar'ah Wasuju dihalan sujuti mar'ah Yang pertama Orang perempuan beda dengan laki-laki Kalau orang perempuan di dalam sholatnya Ketika ruku dan sujud Bendaknya Perut Menempel pada pupu Apa pupu ya pupu ya Jadi kalau orang laki-laki kemarin Perutnya diharap menjauh Dijauhkan dari pupunya Tidak nemplek ke pupunya Kalau perempuan Hendaknya ditemplekkan ke pupunya Ketika rokok dan sujud Itu perbedaan yang pertama disitu Ya Karena apa Li'anahu astarulaha Karena dengan demikian itu Lebih menutupi Terhadap Orang perempuan Kalau laki-laki Ya Kemarin Antara perut dan pupu Ketika rokok dan sujud Hendaknya Dijauhkan Ya Ya Tidak ekstrim Ya Dibenggangkan Jadi-jadi kemarin Dibenggangkan Ya Kalau orang perempuan Hendaknya Memelankan suaranya Ketika sholat Di depan Di hadapan orang laki-laki lain Jadi Kalau sholatnya perempuan itu Di samping Atau di hadapan laki-laki lain Di sekitar itu ada orang laki-laki Maka sholatnya Hendaknya Dipelankan Suaranya Walaupun berjamaah Ya Walaupun berjamaah Walaupun suara perempuan itu Bukan aurat Menurut pendapat yang kuat Ya Jadi menurut pendapatnya Yang kuat Suara orang perempuan itu Bukan aurat Karena apa kok wajib dipelankan Karena Daf'an lil fitna Karena untuk menolak terhadap fitna Fitna itu apa Tertariknya Yang mendengar Ya Walaupun suaranya orang perempuan Bukan aurat Tapi kalau orang laki-laki Mendengar suaranya Itu Bergetar hatinya Itu namanya fitna Duh Suara nih rek Loh Mendak Loh Itu 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 yang Mengakibatkan Walaupun bukan aurat Katanya disini Menurut pendapat yang asuh Suara perempuan itu Suara perempuan itu bukan aurat Maka tidak haram mendengar suaranya Walaupun penyanyi Walaupun penyanyi Tapi Ila indah Filtna Kalau Kewatir fitna Apalagi terjadi fitna Kira-kira sampai mendengar suara itu Kewatir apa terjadi Ya terjadi Mendengar suara penyanyi yang enak itu Ya sudah Bergetar Tertarik Ini yang mengakibatkan Tidak bolehnya disitu Apa fitna itu Apa fitna itu Jadi kalau seandainya Setelah mendengar Sampan berdoan dengan Merik dia Kira-kira terjadi Perkara yang haram apa enggak Ya jelas Mari kerumuh suara Ketemu wongi Kira-kira ya apa Kalau tidak terjadi apa-apa Ya berarti enggak pati normal Loh Ya iya Loh itu Jadi Jadi sekali lagi Perempuan Jika sholat dihadapan orang laki-laki Karena ada orang laki-laki lain Maka Tidak sama dengan laki-laki kemarin Ini dipelankan suaranya Karena apa Karena menolak fitna Fitna itu Tadi itu tertariknya Si pendengar Laki-laki tadi itu Jelas laki-laki itu Jelas laki-laki itu Kalau mendengar suara perempuan Nah Bukan fitna-fitna-fitna yang ada Yang umum itu Di fitna Waktu itu ya Fitna disitu itu Ketertarikan Untuk melakukan sesuatu Jika Dia Jumpa dengan yang didengar itu Jadi Jadi itu ya Kalau kuatir saja itu sudah Enggak boleh Apalagi Oh Nah ini ya Jadi Kalau sholat sendiri Tidak ada orang laki-laki lain Artinya laki-laki lain-laki itu Bukan Bukan makhrum Bukan muhrim Kalau muhrimnya sih Tidak apa-apa Muhrim itu orang yang Haram untuk Dinikah Itu muhrim Kalau laki-laki lain Orang yang boleh dinikah Atau menikainya Itu muhrim Ya Jadi kalau memang Sholatnya itu Tidak ada orang laki-laki lain Laki-laki Bukan muhrim Tidak ada Maka Sholatnya Dijaharkan Atau dikeraskan Wa'idha nabah Laki-laki lain-laki 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 lain Orang perempuan Ya Maka Caranya Dengan bertepuk tangan Tapi Caranya Memukulkan Apa ya Dalemnya Tapak tangan yang kanan Terhadap luarnya Tapak tangan yang kiri Jadi begini Jadi begini Jadi kalau ada sesuatu Di dalam sholat Orang perempuan Maka Caranya Mengingatkannya Itu dengan Keplok Tapi keploknya Keplok yang Ada caranya sendiri Kalau kemarin Kalau laki-laki Kalau ada sesuatu Dalam sholat Itu Tasbeh Sama masalahnya Seperti laki-laki Kemarin Bukan hanya Untuk mengingatkan Seorang yang Imam saja Tapi untuk Mengingatkan Orang-orang yang Seperti kemarin Seorang perempuan Sholat Kok ada orang Mau jatuh Ke sumur Orang-orang buta Ya keplok Begini Dengan catatan Seperti kemarin itu Orangnya Ngerti Kalau gak ngerti Di keplok Iyok pancet Tambah nyelungup Tambah banter Katakanlah Ada orang Mau minta izin Bertamu Kalau kemarin Kalau laki-laki Itu namanya Sedang sholat Ada Sesuatu Ya apa Tasbeh Subhanallah Kalau perempuan Ya keplok Ketika sholat Orang perempuan Kok ada Assalamualaikum Tok-tok-tok-tok Atau kulonwun Ya apa Ya keplok Gini Ya kalau memang Orangnya pernah ngaji Yang matamu Ya Oh berarti Disuruh masuk Kalau gak pernah ngaji Lo apa kulonwun Kok tambah dikeplok Lagi itu Nah ini sulitnya Harus sama Ya sama Caranya keplok Bukan sembarang keplok Ya Tapi ada caranya Dengan cara Memukulkan Ya Apa namanya ini Telapak tangan Yang dalam Telapak tangan Tepak tangan ini Kepada Punggungnya Tepak tangan yang kiri Loh gini Ya Begini Kelawan Kelawan Petengi tangan Kang Lio Tampak tangan Tampak tangannya Loh gini Tujuannya memang Untuk Main-main Dia tahu Kalau begitu itu Gak boleh Walaupun sedikit Gini dok Maka Solatnya Gak batal Jadi gini Ya Jadi cara Mengingatkannya Perempuan Dengan keplok itu Ada Delapan Ada delapan Yang diperbolehkan itu yang enam Yang dua tidak diperbolehkan Jadi disini Falhasilu Analkaifiyati Samanin Al-matruf Minha Sitatun Jadi cara Keplok itu Ya Ada delapan Tapi yang Diperbolehkan ini Cuma enam Yang dua Tidak Ya Ya apa itu Yang dua itu Yang gak boleh itu apa Tadi terangkan Mana tadi Jadi Cara keploknya tadi Dengan memukulkan Tapak tangan yang kiri Tapak tangan yang kanan Ke Punggungnya Keluarnya Tapak tangan yang kiri Jadi begini Atau sebaliknya Sudah begini Boleh Ya Jadi Balmisluhu Aksuhu Begitu juga Dorbudoh Rilyamin Alabad Denishimal Begitu juga Boleh Punggungnya Tapak tangan Sama punggung Ya Tapak tangan yang kanan Dipukulkan Kepada Punggungnya Tapak tangan yang kiri Begini 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 boleh Begini boleh Dua Begini boleh Tiga Tiga Mana tadi kok Tiga ya Mana tadi kok Di mana Audur Dorbil Yamin Audur Bi Duh Rilyamin Ala Duh Rishimal Aksuh Sebaliknya juga Begitu Ini yang Dipukulkan Boleh Ini yang Dipukulkan Boleh Begitu Balak Balik Boleh Bihila Fidor Bibad Nilyamin Ala Bad Nishimal Aksuh Beda Hanya Memukulkan Perutnya Tapak tangan Yang kanan Dengan Tapak tangan Yang kiri Ini yang Tidak Diperbolehkan Atau Sebaliknya Ini yang Dipukulkan Ini yang Mukul Gak Boleh Ini yang Mukul Gak Boleh Jadi Disini Terangkan Cara Mengingatkan Sholat Bagi Orang Perempuan Yang sedang Sholat Ketika Ada Sesuatu Dengan Pakai Tepuk Tangan Itu Yang Tidak Boleh Dua Apa Begini Nih Entah Ini yang Digebukkan Sini Atau Ini yang Dipukulkan Ini yang Tidak Diminta Untuk Cara Yang Lain Boleh Begini Boleh Begini Boleh Sama Begininya Boleh Itu Sama Boleh Gitu Jadi Orang Banci Itu Seperti Hanya Orang Perempuan Ketika Ada Sesuatu Di Dalam Solat Atau Ada Mas Allah Dalam Solat Cara Mengingatkannya Seperti Tadi Itu Seandainya Seandainya Orang Laki-laki Tidak Bertas Tepuk Tangan Apa 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 Gitu Gak 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 Seandainya Laki-laki Pertepuk Tangan Tadi Gak 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 Tapi Ini Ada Juga Perbedaan Pendapat Jadi Kalau Ada Masalah Sesuatu Dalam Solatnya Perempuan Itu Disuruh Tepuk Tangan Jadi Di Di Caranya Senajan Tidak Ada Orang Laki-laki Lain Tepuk Tangan Jadi Senajan Tidak Ada Laki-laki Lain Menurut Pendapat Yang Kuat Seperti Itu Jadi Masalah Dalam Solatnya Perempuan Ada Masalah Maka Cara Mengingatkannya Itu Dengan Cara Tepuk Tangan Walaupun Tidak Ada Laki-laki Lain Di Sampingnya Itu Pendapat Yang Kuat Ya Menurut Imam Zarkasi Ya Dan Pengikutnya Bagaimana Khilafan Lizar Kasi Wa Mantabi Ahu Hai Sukola Inna Tasab Bahah Hina Idin Ya Waladuy Tasrik Wa Inkas Suruh Jadi Kalau Miturut Orang Laki-laki Miturut Imam Zarkasi Kalau Tidak Ada Kalau Tidak Ada Orang Laki-laki Lain Maka Perempuan Seperti Hanya Laki-laki Artinya Apa Sama-sama Disuruh Tasbeh Begitu Jadi Kalau Ada Sesuatu Dalam Solatnya Orang Perempuan Itu Suruh Tepuk Tangan Itu Masih Ada Perkhilafan Perbedaan Pendapat Kalau Memutur Imam Zarkasi Kalau Tidak Ada Orang Laki-laki Lain Di Sikir Situ Maka Tasbeh Kalau Ada Laki-laki Lain Suaranya Biar Didengar Tepuk Tangan Tadi Walaya Duk